Aliran tukat atau sungai Badung yang melintas di sisi jalan Imam Bonjol Denpasar berwarna merah darah. Peristiwa ini membuat warga yang biasa beraktifitas baik berjualan maupun memancing di areal sungai kaget. Pasalnya, peristiwa air berubah warna menjadi merah darah ini baru pertama kali terjadi di sungai terbesar di kota Denpasar ini. Warga menyebut perubahan warna air ini akibat ulah pengusaha sablonakal yang sengaja membuang limbah ke sungai secara langsung. Tapi biasa aja airnya secara kelamaan memerah dia sampai saat ini. Merah sekali itu? Iya merah. Mungkin karena limbah sablon ya ini. Membuangnya dari sungai, ikannya pada kabur, dia nggak mau makan. Apa ya merah? Merah itu? Ya begini dah. Merah darah itu ya? Iya. Apanya berkait? Nggak enak lah. Kan biasanya indah di padang mata sekarang begini kan. Nggak enak lah gitu ya. Mengganggu jualan di sini juga bu ya? Kalau jual, kalau ganggu saya tidak. Cuma gimana ya? Nggak enak gitu loh. Orang yang nyantai di sini juga nggak nyaman gitu? Pada nanya saya kenapa pun nggak tahu saya gitu aja. Asa kejadian tersebut, petugas Satpol PP Denpasar melakukan razia dan pemeriksaan terhadap sejumlah pengelola usaha sablon yang berada di kawasan pinggiran sepanjang sungai. Nandang Risade Astika Denpasar, Bali